Hei, bangun naik Tadi kita naik tangga ini Terus menuju ke atas Makin atas, makin atas Kita naik dari bawah situ Ini lagi Ini apalagi nih, padat segede gini Oke, kita udah sampai di Karangbolong Tapi ada yang Tapi sebelum sampai kita ke Pantainya dulu Wah, pantainya kayaknya lebih bersih nih Daripada yang tadi nih Lebih sepi pantainya Mbaknya lebih gede Lebih jarang orang-orangnya Pantai Karangbolong Abang Jion Abang Jion masih belum ini Keluarkan ilmunya, Ram Ilmunya Oke Kita foto-foto dan jalan-jalan dulu Di sini ombaknya agak lebih Halus dari yang tadi Lebih sedikit-sedikit Tapi lebih sering Dan kecil-kecil Yang main surfing ini Agak jarang juga Tapi tetap ada Nah, lihat tuh Ada yang main surfingnya Ya, di sini juga ada Banana boat Lihat tuh Banana boat ini aja Muter-muter Wow, lihat Oke Mantap Sunsetnya mantap Mantap signal Nah, ini saat sunsetnya Nanti posisi sebelah sini Enak nih Ya Oke Kita habis foto-foto lagi Yang mana-mana Tetap di channel ini Jangan lupa Subscribe 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 Oke, ini kita mau naik Ke atas sini Tapi Wow Ada Ada ini Mumpung Ayo kita naik dulu Mumpung airnya Kosong Isi I Isi I Mump Mump Oke Pampan ya Wow Ranjaknya cukup tinggi juga ini Terjal Hati-hati Mudah-mudahan Gak licin Oke Coba kita lihat tuh Pemandangannya Ini dari atas Be careful Tapi di sini Gak ada panggernya Coy Yela Nah Ini karangbolongnya nih Mantap sekali Oke Oke Kita ini di tempat yang atas Di belakang kita tuh Udah karangbolongnya Tapi ini tinggi banget nih Gak ada panggernya lagi Tuh Gak tolong biar Oke Wisata karangbolong itu Adalah Wisata yang Kita temukan Di daerah pantai Anjer Kenapa di belakang karangbolong Karena ada karang yang Bentuknya bolong Kenapa karang itu Bisa bolong Ternyata katanya karang itu Berasal dari Erupsi Gunung Krakatau Yang jauhnya Di seberang lautan sana Lavanya nyampe sini Pelak Karena lavanya nyampe sini Terus masih basah Lavanya Terus kemudian kena air laut Sehingga menjadi Bolong lah Karang itu Nah itulah Cerita yang dipercaya Oleh legenda di daerah sini Gitu Nah kalau cerita ngarang versi Bang Zian Bagaimana nih Kira-kira Apa itu penyebab karang Bisa menjadi bolong Apakah Bang Zian Pernah Dapat wangsit Atau Mimpi mengenai karang bolong Enggak Waduh Berarti Bang Zian Belum tahu dong ya Belum tahu Belum tahu Kalau kira-kira Sok taunya gimana Sok taunya Biasanya bisa Enggak Enggak ya Enggak Kalau karang Bolong Jadi karangnya Dibuatnya Pakai pembolong kertas Gitu Di bawah handphone ini Ada Ini loh Laut Yang tingginya sekitar Tiga meter lah Gitu Mau lihat Ayo kita lihat Tuh Lihat Oke Oke Jangan kemana-mana Kita naik karang bolongnya yuk Kita di atas nih Lagi yang mau turun Siap Hati-hati ya Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Sekarang bolong Nah ini spot terbaiknya nih Bener ya Tuh Lagi-lagi sunset Tuh Mantap kali tuh Nah Kita naik ke atas yuk Oh iya Adik-adik Kalau naik ke karang bolong Hati-hati ya Harus pegang Dan harus bersama dengan Orang tua Karena jalannya cukup sempit Masih nanjak Masih nanjak Waduh Ini tinggi sekali loh Ini ke tempat yang paling tinggi sekali Mudah-mudahan di atas Ada tukang minum Mana batunya miring-miring lagi Iya Iya Stop dulu Nah ini kita udah cukup tinggi Lihat sebelah kanan Ada tebing Itu di bawah Tadi kita udah Nah ini tempat kita di bawah Pembetulan tadi Oke mari kita naik lagi Lanjutkan Ada tukang minum Ada tukang minum Alhamdulillah Salah ya Itu dia ada tukang minum Aduh Harga di atas sama harga di bawah Beda nih Inilah Sampai ke pukatnya Barang bolong yang cukup tinggi Kira-kira ada 15 meter lah ya Tingginya dari bawah Dari permukaan laut 15 sampai 20 berangkat nur Kira-kira selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke adik-adik sudah sampai sudah selesai kita disini sekarang waktunya kita turun lagi selamat menikmati pegang-pegang aku ternyata ternyata sampai juga di bawah sampai dan itu karang pulong tadi kita naik tangga ini terus menuju ke atas sampai ke atas sekali naik ke atas makin atas makin atas sampai di atas sana mungkin kira-kira 20 meter kali ya oke sekarang waktunya kita pulang sudah selesai karang bolong sudah rapi menuju tempat lokasi berikutnya jangan kemana-mana tetapi channel ini cacau oke satu lagi sebelum pulang tadi kita udah lihat tarif disini sekitar 15 ribu tapi ada tarif lewat depan lewat belakang kalau lewat belakang 15 ribu oke lokasi pantai juga landai dan saat ini kebetulan lagi lebih sepi daripada yang sebelumnya ini ada pisang pisang aneh warnanya merah pisang warnanya merah bandingin ada pisang bawahnya tuh pisang merah merah kuning hijau gak ada biru ya setih oke mari kita jalan pisang merah kuning hijau tapi gak ada biru setih iyalah setih gak ada biru kalau para orang kuning hijau bilang pisang biru udah selesai kalau saya nangis dong nangis aja yang mata memang begitu kira-kira bang Atta halilintar udah pernah kesini belum ya ah belum pasti ini kan wisata murah belum lah kan murah bang Atta kan maunya yang mahal-mahal apalagi ria ricis gak mungkin kesini gak mungkin kaki kebetaran habis naik orang bolong tinggi habis ini naik lagi ke mercusuar masih kuat gak kira-kira ayo kita lihat nantikan taraf ms- hamur-mahal ms- sub indo by broth3rmax